Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sedang mengklik video ini, yang sedang menonton video ini Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, sehat dan normal, di biasa tentunya Di kesempatan video kali ini, saya mau mengajak teman-teman melihat salah satu klinar muda yang ada di kota saya Tata banan teman-teman, jadi ini adalah salah satu teman saya Kebetulan dia juga lagi sedang mengerjakan salah satu pot saya teman-teman Jadi juga dari jenis pohon santigi Di belakang saya, ini ada auratnya Halo deh, apa-apa? Halo, sudah ada Nah, ini lagi mengerjakan bonsai apa nih? Ini santigir Santigir, ya kan? Santigir berjenis darang-darangnya Sudah berapa jam ini deh? Sudah 3 jam kan ya? Sudah 3 jam-an ya? Ini kalau teman-teman ada yang perlu jasa wiring koleksi bonsainya yang tinggal dekat-dekat daerah tabanan atau mungkin ada yang dekat tanah lot, kita hubungi di Oya Nanti nomor WA-nya saya taruh di link deskripsi teman-teman Jadi hasil-hasilnya Ya seperti itu ya Kita lihat aja hasil yang kemarin Kemarin ya adek A? Itu yang baru kemarin Di wiring ya? Kemarin ya? Boleh? Kita lihatin ya? Ya silahkan teman-teman Teman-teman kita lihat ya Ini salah satu yang kemarin ya adek A? Ya baru kalau di wiring ya? Ini hasil dari wiring dari D3 Ini pakai pokok apa aja di ini? Untuk menurutnya Bekastar Bekastar ya Tama seburuk salisan ya Katanya kalau kusim hujan nanti ini daunnya agak kusam jadi ini masih hijau ya adek A? Masih kubur sekali Tuga sering di gini terus Tampak namanya yang disemprot pakai air pang Oh disemprot panggung sekali Rutin berarti adek A? Ya Atau kalau sempat habis hujan disemprot lagi pakai air Air biasa? Ya air pump Oh yang penting Tidak full air hujannya Oh jadi itu penyebab utamanya Masih kan hitam-hitam di bawah daun Yang paling sering kita lihat daunnya tuh kusam-kusam agak kusam-kusam Tapi ini masih sumbur teman-teman Padahal disini masih musim hujan masih Masih kencang sekali hujannya disini Ini berapa jam nih dek Untuk pembuatan bonsai wiring yang ukuran segini dek Berapa kemarin ya Lumayan ini sampai 6 jam kayaknya ada 6 jam-an ya Nah kita kan buka dulu nih Konek-konek lama Ya Ini rimbun kemarin nih nih Banyak yang dikuat lagi Nah kemarin aku lihat di gininya di story-nya dewiya Di instagram Woy lagi proyek nih Sang isang itu seumpung di rumah aja Tapi hasilnya memuaskan nih da Ini lagi satu yang kemarin dikwairin sama dewiya ya Wah ini disisain tujuannya apa nih da? Ada tujuan tertentu atau gimana? Ya ini mau dicangkok Oh dicangkok Wah untuk budidaya daripada terbuang sia-sia teman-teman Biasakan aja Kalau memang batang-batang atau ranting yang tidak diperlukan Ya cangkok aja Karena pohon ini cukup Pohon Ya langkah Bernilailah teman-teman Kalau di pasaran harganya cukup lumayan Nah ini teman-teman bisa lihat lebih dekat Ini hasil wiring dari dewiya Nama Facebooknya apa? Facebooknya Surya Sastrawan Dewiya Bonsai itu apa? Kalau Dewiya Bonsai itu di Instagram Oh di Instagram aja Nah untuk teman-teman yang penasaran bisa lihat di Instagramnya Dewiya itu Dewiya Bonsai ada ya? Ini namanya Dewiya Bonsai Untuk di Google Map juga ada Oh di Google Map juga ada ya? Ya tinggal cari aja Tinggal cari aja di Google Map Dewiya Bonsai ada ya? Ya sama Ini masih banyak nih Belum dikerjakan ini ya? Ini proyek trainer muda kita Nah ini menarik nih Degus Ini dibesarin dulu Nanti kita pakai keringan Oh nanti pakai keringan ya? Ya Oh tujuan pembesaran untuk Berbesarin batang aja Ya Tapi dikepas gitu ya? Wih Tepat nih teman-teman Kepas sampai sini Oh tak kirain ini sengaja untuk dibuat Alur kehidupan lagi enggak ya? Enggak Ada lagi nih Degus Yang sudah di Waring Degus Oh ini lagi satu nih Teman-teman Yang belum tuh Banyak nih Di belakang masih banyak lagi Yang belum dikerjakan sama Dewiya Ini belum sempat ya Degus Belum itu Ini udah Degus Itu udah Tapi masih gini kurang dikit-dikit ya Oh Apa namanya Yang cucu-cucu ranting ya Kemarin belum sempat ini Nanti diambil lagi Nanti dipermarah Teman-teman bisa lihat lebih dekat Kalau lebih jelas Untuk asel-asel wiring Dari Dewiya Votsite 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 selamat menikmati